Oke jadi ini kalian lemparin aja gini lalu kalian jalan di round ini temen Oke temen temen kembali lagi bersama gue Ahoy So temen di video kali ini tutorial comment blog lagi ya temen temen Jadi di video kali ini kita bakalan ngebuat ultinya high loss ya temen temen Oke ini hero mobile legend lagi Oke dan ya disini gue mau ngasih tau kenapa gue jarang upload belakangan ini Gak ada upload malah ya temen temen Ya jadi gue baru selesai ngerjain UN klik klik ya UNBK Jadi gak bisa upload Jadi sekarang baru upload lagi ya temen temen oke Oke bahan yang kalian perlukan adalah comment blog ya temen temen ya pasti comment blog Soalnya tutorial comment blog masa gak ada comment blog kan Oke lalu kalian perlu snowball ya temen temen Oke ini belum saya taruh di peti Jadi gak ada coy Oke disini kalian susun comment blognya 2 ya temen temen Seperti ini kalian tindih 2 Dan ini comment blognya ngarah ke atas gini Seperti ini ya temen temen Oke jangan sampai salah Dan di comment blog yang pertama kalian isi execute FB Buka kurung type sama dengan snowball Tutup kurung lalu swiggle 3 kali Oke lalu spasi summon row Oke block type repeat dan always active Oke siap ngerap ya Dan ini kenapa enggak ungu ya Kenapa ini versi beta Tolong lah ya gue ini sering banget buat tutorial comment blog ya Oke di yang kedua kalian bikin execute at a type sama dengan arrow Tutup kurung swiggle 3 kali Lalu efek Add a Buka kurung type sama dengan Tanda seru Host Lalu koma R sama dengan 4 Oke Jadi ini fungsinya buat di radius 4 ya temen temen Jadi di radius 4 si arrow ini Kita bakalan dapat efek speed Oke Speed One one True Oke block type chain dan always active Oke dan gak Jadi Ijo lagi ya Tapi yang tadi udah jadi ungu temen temen Takut kali ya gue bilang versi beta gue block tadi Oke jadi cara gunainnya gini Kalian lemparin aja Snowball nya temen temen Dan di sepanjang snowball yang kalian lempar itu bakalan jatuh arrow Jadi di sekitar arrow itu kita bakalan dapat efek speed ya temen temen Kayak ultinya high loss kan kayak ada kubah gitu ya temen temen Dan ini kan Nah jadi kalau di luar area 4 kita gak bakalan dapat efeknya ya temen temen Tadi kan udah saya liatin big Dan Dan kalau dari belakang gini temen Nah kan gini Jadi di radius 4 doang kita bakalan dapat efeknya speed ini kayak utinya high lossnya lumayan mirip Tapi Nggak ada kubah tuh Nggak tahu cara buat kubah di comment blognya Minecraft Oke siap dan ini kalian empar doang gitu sejauh mana kalian empar jadi sepanjang itulah kubah yang kalian buat dan ini enggak enggak pakai call down langsung siap coy Oke non jadi disini gua mau ngadain QnA di 5000 subscriber renon jadi kalian bisa langsung aja follow Instagram saya nanti bakalan saya kabarin di Instagram admin disini Instagram saya dan nanti ada juga saya buat videonya jadi kalian komen aja di komentar video tersebut ini nanti kalian bisa tanya apa saja tentang saya enak Oke siap video kali ini cuman sampai di sini oke oke nomen video kali ini cuman sampai di sini jadi apabila kalian suka dengan video ini kalian like it nomen dan jangan lupa buat di subscribe agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari gua dan ya nomen disini gua mau ngucapin kepada kalian Terima kasih karena channel ini sudah mencapai 4000 subscriber renon thanks banget itu buat gua gede banget nomen Oke kalau bisa secepatnya 5000 subscriber biar cepat QnA nomen oke see you next video selamat menikmati kind Terima kasih telah menonton